bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman selamat pagi semoga suaranya bagus ya semoga kameranya juga oke dan gak terjadi gendala bismillahirrahmanirrahim oke sampai hari ini kita ketemu lagi di channel saya bosan beli rumah oh sorry memang namanya orang buruh ya jadi mau konsisten bikin konten itu waduh sisanya minta ampun ada aja godaan ada aja yang namanya halangan karena yang buruh sebentar disuruh ini disuruh itu jadi ya harus tabah lah tapi alhamdulillah hari ini di bulan Mei masih bulan saya awal ya jadi saya sekaligus mau ngucapin selamat berlebaran mohon maaf lahir batin teman-teman semoga semoga dosa-dosa kita sesama manusia diampuni ya alhamdulillah hari ini ada waktu luang tanggal 15 ya hari ini kalau gak salah tanggal 15 Mei tanggal merah harinya hari Senin nah harusnya kan biasanya kalau hari Senin gini hari yang paling menyebalkan karena setelah libur masuk nah itu kadang yang bikin kesel karena masih belum bisa move on dari suasana libur alhamdulillah hari ini saya mau berangkat menuju ke kediri teman-teman ya karena ada keperluan menjenguk salah seorang saudara ya pak le lagi operasi di sebuah rumah sakit jadi ya sekalian jalan sekalian bikin video lah ya semoga-moga bagus hasilnya semoga-moga bisa menghibur buat teman-teman ini saya nyampe di desa sekedung sikit nah kondisi jalannya memang agak lumayan sih cuman memang disini terkenal kalau jalan antara karangan sikit ini utamanya di depan toko sepatu gudang cengkeh itu jalannya sangat berlubang dan harus lebih hati-hati ekstra hati-hati buat jalan di sini ya sekarang sekitar jam 6 jam 6 lewat 15 atau 20 tadi niatnya pinginnya berangkat abis subuh cuman ngumpulin nyawa minum kopi ngumpulin nyawa sekitar 15 atau 10 menit tadi alhamdulillah setelah mandi setengah berangkat ya rupanya agak kesiangan abis itu nyampe pembenzin ternyata bensinnya sudah waktunya ngisi jadi ya sedikit agak agak telat tapi gak bapak ya teman teman udaranya masih sejuk dan jernih sepertinya semoga cerah juga gak ada hujan cuman karena kaca saya kaca bening ini kaca helm saya bening jadi agak silau ini karena menghadap ke matahari ya moga-moga nanti di kameranya gak terlalu overexposure ya mataharinya terlihat bagus karena ini belum saya cek nah ini dia sampai gak lihat ada lampu merah 987 654 321 go yuk nge-flare kacanya putih dan sudah waktu yang ganti sih saja nih cuman belum ada budget sembaringin sembaringin sepertinya bekas hujan semalam mungkin ya hujan merintik-rintik bisa dilihat dari genangan air sedikit sedikit bekas genangan air di jalanan yang agak cekungan cekungan jalanan ya tapi enggak bahaya masih nyaman selamat ini loh kalau agak kesiangan yang bikin males itu ngeflirnya itu agak parah di mata silau ini sebentar nanti kita coba cek hasil ya sebelum kejauhan enggak papa berhenti-berhenti ya terlebih dah nyampe sana hasilnya jelek ya kan kerupuk ini makanan favorit saya makanan favorit bapak oleh saya dan keturunan ke atasnya seneng suka semua banyak orang suka nih kerupuk di sini juga banyak pabrik kerupuk sebetulnya cuman pasnya dimana saya belum begitu saya belum tahu betul hai 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 monggok Mas Naseu Pak nah ini Karangsoko hening lengang karena memang di sini bukan daerah wisata ya kalau nggak tahu kalau di daerah wisata mungkin agak-agak ramai jelas karena hari libur orang masih liburan lebaran yang mungkin belum sempat lebaran atau halal bihalal biasanya memanfaatkan hari-hari libur begini entah di kantor di tengah sama timnya atau mungkin di pantai tempat-tempat wisata kayak gitu jadi kalau jalanan agak lengang yes lumrah lah ya ada juga ya mungkin karena mungkin bermudik dari kampung halaman entah dari luar kota atau mungkin luar pulau luar provinsi ya mungkin ya masih menikmati istirahatnya karena kemarin sudah masuk kerja masuk sekolah eh manfaatin long weekend ya buat istirahat Alhamdulillah cuaca sangat cerah teman-teman dan sejuk jadi kita bisa dapat pemandangan yang seharusnya seharusnya bagus ya seharusnya eh view di gambar di kamera yang saya dapat ya harusnya bagus harusnya sejuk oke di depan kita berhenti dulu cek hasil gambar cek hasil suara juga biar bisa dimenerin lah kalau ada yang salahnya sampai baterai habis karena memang sedari saya beli ini saya belum belum cas sama sekali ya saya dapat dua baterai dan baru pakai sekali paling setengah jam kira-kira setengah 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 jam kalaupun lebih ya dikit dan sampai hari ini saya belum cas ulang ini jadi kemarin atau lusa ya itu ya datang langsung saya coba besoknya saya coba jalan setengah jam lah kira-kira uh bagus itu viewnya iya nggak semoga teman-teman bisa lihat nih berkabut kabut di bawah matahari ini jarang-jarang ya kalau enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mic eksternal yang dijual terpisah kamera ini hasil suaranya sangat-sangat gak memuaskan saya gak bilang jelek ya tapi gak memuaskan buat saya buat kebanyakan orang yang sudah pakai nah kita nyampe di perempatan desa bendopo galan sakulidih oke mungkin agak cepat tapi sini ya dan videonya saya cepetin dulu teman-teman disini biar gak kelamaan biar gak bosan ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalannya hari ini Cukup lancar Memang hal yang biasa Kalau di kampung Tergale utamanya Buat teman-teman yang Kangen ya Dengan suasana Tergale atau dengan suasana Jalanan yang lenang Seperti ini Semoga bisa Menikmati Kapan main-main kesini Apalagi kalau hari libur Begini pagi-pagi Sebelum jam 7 Sebelum jam 8 Masih cukup lenang Sampai hari ini Saat ini Di Gedung lurah Pertigaan Gedung lurah Sepertinya baterai juga Masih jalan Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Pokoknya intinya Perjalanan lancar Hari ini Oke Saya cepetin lagi Dulu Sebentar Semoga teman-teman Bisa lihat View-nya yang cukup Enak Di mata Seger Cuma mataharinya Nge-flare Pastinya Sekarang ini Saya taruh Kameranya Di dalam Case waterproof Jadi mungkin Akan menambah Flare-nya Tapi Kalau menunggu flare Ya Moga-moga Gak cukup Mengganggu Jalanan masih Mulus Meskipun Bekas-bekas Tambalan Asphalt Kadang-kadang Agak Mengganggu Tapi Agak Seburuk Kalau kita Pokoknya Gak seburuk Tadilah Yang di Gedung Siget Alhamdulillah Masuk Wilayah Dorenan Nah Sebentar Lagi Wow Ada Lobang Tetap Ada Jalan Berlubang Berlubang Masih Cukup Nyaman Tidak Mengganggu Apalagi Kalau motor Motor Baru Motor Gede Motor 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 Yang keluaran Barulah 2015 Keatas Tidak Masih Sebenarnya Agak Terganggu Apalagi Kalau Mobil Berlubang Nah Biasa Nih Udah Agak Siang Ini Jadi Kondisi Jalanan Sudah Lebih Rame Ya Dari Tadi 15 Atau 10 Menit Yang Lalu Di Daerah Karang Soko Tadi Masih Nyaman Masih Hening Nah Ini Sudah Mulai Agak Rame Ini Wah Parah Ini Parah Ngeflare Silau Semoga Tidak Memperburuk Hasil Gambar Ya Teman Tuan Tidak Tidak Cepetin Aja Dia Cepetin Cepet 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 Tidak Eh Sudah Mulai Rame Teman Teman Dan Sepertinya Kita Terlalu Perkampungan Aja dan menghindari keramaian bulur Jok ini di daerah sini dong paling banyak namanya warung kopi nggak pagi nggak siang nggak malem sore itu selalu ada konsumennya itu uniknya selalu ada dan biasanya rame bahkan yang sempet viral itu dengan kopi hijaunya bah siapa namanya ya itu juga di daerah sini kok tetapi saya salah belok ini saya Dek saya ini besar harusnya masih kesan lagi ya tidak bisa ya ada jalan keluar harusnya ketemu jalan raya Nah itu dong sudah keluar eh mana ini kok masjid Oh ini jalan raya oke ternyata pas ganti baterai berasa ya agak panas kameranya terawak di dalam case waterproof dan menghadap langsung ke matahari jadinya agak kasihan aja sih selamat menikmati ini jalanan lumayan bergiruan bisa terlihat teman-teman ya jadi kalau gambarnya goyang-goyang ya mahal di malu ini wah ini asyik ini bahannya aku bikin motosawah ini ikutin aja dari belakang enggak buru-buru sempetnya nyampe gini enaknya teman-teman kalau di kampungnya di Jakarta misalnya di Surabaya nggak mungkin ada yang kayak begini hahaha apa namanya ini ledok lebih tempat saya kali ini enggak tahu apa sama aja atau beda lagi Hai ngelambaikan tangan mau belok ke kiri dia videonya berdua baik makasih Pak udah dikasih video yang bagus sayangnya ini bukan dalam rangka ngonten ya temen-temen sebetulnya jadi nggak bisa ngikutin kalau nggak ada kewajiban atau ada keperluan yang penting saya lebih demen ngikutinya kayak gitu-gitu ntar wawancara sebentar hahaha bukan wawancara sih tanya-tanya lah ya Nah ini lagi orang kabur dari rumah ini kayak bapaknya emosi sama bininya apa ya ha 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 bernih siapa nah kita nyampe jembatan yang maksudnya sih ya harus sabar bergantian harus sabar gantian nunggu antrian karena warga setempat biasanya ngatur jalannya diatur jalan bergantian dari yang dari jalur wawancara diatur jalan bergantian dari sini biar bergantian karena sebetulnya cepat menghasilkan kemungkinan terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati